Sementara itu saudara tenaga kesehatan Puskes Mas Belang Bintang Aceh Besar membuat kue apam dalam rangkam peringati bulan rajap. Kue tradisional ini menjadi menu wajib dalam kegiatan kenduri sebagai ajang silaturahmi dan menubuhkan semangat para nakes yang sudah berjuang melayani pasien selama pandemi COVID-19. Memasuki bulan rajap atau lebih dikenal dengan bulan kenduri apam selalu diperingati masyarakat Aceh setiap tahunnya. Tak terkecuali para tenaga kesehatan Puskes Mas Belang Bintang Aceh Besar yang sangat bersemangat untuk membuat kue apam. Kudapan khas Kabupaten PD ini menjadi menu wajib dalam tradisi kenduri apam. Kegiatan ini dijadikan nakes sebagai ajang silaturahmi dan menumbuhkan kembali semangat setelah berjuang melayani pasien selama pandemi COVID-19. Kue apam ini dibagikan secara gratis kepada para pasien yang berkunjung ke Puskes Mas. Nah jadi ini memang merupakan sebuah tradisi ya, tradisi dalam bulan rajap. Kemudian juga ini kita bertujuan untuk menjalin silaturahmi ya dengan sesama petugas kesehatan, juga untuk memberikan motivasi dan energi baru ini kepada kami yang mungkin dengan rutinitas sudah merasakan kelelahan. Jadi dengan hari ini ada kebersamaan dan keceriaan serta kebahagiaan dari kami di Puskes Mas. Kue apam ini terbuat dari tepung beras yang dipanggang di atas pinggang dari tanah liat. Agar lebih nikmat disantap, biasanya kue apam ini disajikan dengan kuah santan diberi aneka buah-buahan seperti ubi, pisang, dan juga nangka. Selama kegiatan berlangsung, NAKES tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 seperti memakai masker dan juga menjaga jarak.